Hai hai anime lovers, kembali lagi di channel Siskai Suki Seperti biasa, Siskai bakal bahas anime-anime populer dan kesukaan kalian Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya Hai hai anime lovers, di video kali ini Siskai mau nge-list nih 5 anime di mana tokoh utamanya dihianati dan akan melakukan apapun untuk balas dendam Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe dan klik lonceng notifikasinya Oke anime lovers, kita langsung aja yuk ke videonya Di nomor 5 ada anime berjudul Arifureta Sakugyu Desikai Seikyu Nagume Hajime, pelajar berusia 17 tahun yang kesehariannya merupakan seorang otaku Tapi kehidupannya berubah yang biasanya tidur dan nonton anime Tiba-tiba ia terpanggil bersama seluruh teman sekelasnya bahkan gurunya ke dunia fantasi Di sana mereka dianggap sebagai pahlawan yang akan menolong dunia tersebut dari kepunahan manusia Sayangnya, Nagume sendiri menjadi ahli sinergi yang dipandang lemah sama teman-temannya Kenapa? Karena yang bisa dia lakukan hanya mengkonvensi jat yang gak cocok untuk bertarung Karena itu Nagume sering ditertawakan sama teman-temannya Dengan memiliki kemampuan yang tidak berguna untuk bertarung itu Apa Nagume bisa melalui semua intimidasi yang terus-menerus terlontar dari teman-temannya? Di nomor 4 ada anime berjudul Owari no Serap Anime ini menceritakan dua orang anak laki-laki yang sejak kecil bersama-sama di panti asuhan Tapi terjadi bencana yang melanda dunia Sebuah virus yang gak diketahui asalnya Yang bisa membunuh seluruh manusia kecuali anak-anak yang berumur di bawah 13 tahun Yuichiro dan Mikaela berhasil selamat karena mereka belum lebih dari 13 tahun Waktu dunia lagi sekarat, bangsa pampir menyerbu dan memungut anak-anak yang selamat Bukan memungut sih ya, lebih tepatnya lebih ke memanfaatkan gitu ya Seperti yang kita tahu, kalau pampir itu kan suka sama darah segar Makanya mereka melihara anak-anak itu untuk diambil dan diminum darahnya Singkat cerita, Yuichiro, Mikaela dan anak-anak panti yang lain Berhasil mencuri peta dan berusaha kabur dari kota pampir Tapi waktu udah dekat pintu keluar, mereka dihadang sama bangsawan pampir yang bernama Ferid Semuanya terbunuh kecuali Yu, nama panggilan Yuichiro Dendam kesumat pun tertanam dalam hati seorang anak kecil itu Waktu terus berlalu, Yu berhasil masuk dalam pasukan pembahas Mifamfir Kerajaan Jepang Yu bergabung dalam grup yang beranggotakan Shincha, Kimizuki, Yoichi, dan Mitsuba Di nomor 3 ada anime berjudul Arshan Shengki Anime ini berlatar belakang dunia peperangan Diceritakan di sebuah kerajaan yang sangat kuat dan tidak terkalahkan yang bernama Pars Kerajaan tersebut memiliki prajurit yang kuat-kuat dan jeneral-jeneralnya juga gak terkalahkan ya Tapi keadaan pun berubah Kerajaan Pars diserang oleh kerajaan Lusitania Kerajaan Pars kalah karena ada satu jeneral yang berhianat dan menjebak semua pasukan Pars Raja kerajaan Pars, Andragoras III pun tertangkap dan jadi korban peperangan Hal ini pun menyebabkan kerajaan Pars kalah dan terpecah belah Anak dari Raja Andragoras III, Arshan bersama salah satu jeneralnya yang setiapun berencana mengembalikan dan membangkitkan kerajaan Pars Mereka pun berpetualang dan menemukan mantan jeneral kerajaan yang bertugas sebagai penasehat dan ahli strategi Mereka pun berhasil membujuknya untuk berpetualang bersama mereka Oke dan yang kedua ada anime berjudul Black Lagoon Di kota Thailand ada sebuah kota bernama Roanapur Sebuah kota penuh kejahatan bejat di mana hukum apapun tidak berwenang Dan gereja-gereja suci pun tidak terlihat Kota ini terkenal karena jadi pusat kegiatan ilegal dan operasi ilegal dan didukung oleh sindikat kejahatan lokal Cerita Rokuro Okajima pun dimulai Seorang karyawan Jepang hidup dengan membosankan dan monoton Ketika ia akhirnya mendapat kesempatan untuk perubahan dan dikirimnya ke perjalanan ke Asia Tenggara Perjalanan bisnis yang indah itu dengan cepat hilang saat Rokuro ditangkap sekelompok tentara bayaran Yang beroperasi di Ronarapur yang disebut Black Lagoon Kelompok ini berencana untuk menggunakan dia sebagai tawar-menawar dalam negosiasi yang akhirnya gagal Sekarang dia ditinggalkan dan dihianati mantan bosnya itu Rokuro akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Black Lagoon Untuk bertahan hidup, ia harus cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya Dan mempersiapkan diri untuk pertumpahan darah Nah, di nomor satu ada anime berjudul Finland Saga Anime ini menceritakan tentang Thorfinn Anak dari seorang kesatria Viking terkuat Dia juga membalaskan kematian ayahnya yang dibunuh seorang tentara bayaran Finland Saga menawarkan kisah epik kesatria Viking dengan politiknya yang menarik Dan mimpi petualangan ke pulau impian yang disebut Ben Lane Nah, itu dia 5 anime di mana tekuh utamanya dihianati dan akan melakukan apapun untuk balas dendam versi Shiskai Suki Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya Thank you for watching Sampai jumpa di video selanjutnya